Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai halo guys Apa kabar kalian semua penggemar artis cantik Amanda Manopo Kali ini kembali lagi guys bersama Mimin yang akan menemani kalian semua selama kedepannya Disini Mimin mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan tentunya terkece guys Siapa lagi kalau bukan tentang artis cantik Amanda Manopo Tapi sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan berikutnya Buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menyaksikan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya guys Dimana lagi kalau bukan di CC channel Buat kalian semua juga Mimin selalu mendoakan dimanapun kalian semua berada Semoga diberikan kesehatan, kemurahan rejekinya oleh Allah SWT Amin, amin ya robbal alamin Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya guys Ya untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan Istri Arya Saloka Putri Anne membagikan kabar duka lewat Instagram story Ia memposting foto ambulan jenazah Tapi lewat pesannya, Anne menyebut yang meninggal adalah eyangnya Tak diketahui pasti sosok eyang tersebut adalah eyang dari Putri Anne ataupun Arya Saloka Namun Anne menuliskan ucapan duka yang mendalam Sementara itu Arya Saloka juga terlihat membagikan foto yang sama di Instagramnya Arya Saloka kini sedang disibukan syuting sinetron ikatan cinta Namun ia menyempatkan waktu untuk mengunjungi makam Oke guys, sebelum Mimin pamit undur diri Sekali lagi Mimin mengucapkan pada kalian semua Yang baru bergabung di channel ataupun yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Terupdate, terpopuler, dan terkeceh lainnya di channel CC Channel Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada Mimin selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys Oke guys, Mimin pamit undur diri dulu ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time guys Terima kasih